Manchester City berhasil memenangkan label juara Liga Champions 2022-2023 setelah menang tipis atas Inter Milan. Dan ada satu momen di mana Romelu Lukaku menjadi Biancherok gagalkan kesempatan Inter Milan mencetak gol. Manchester City menang 1-0 dalam pertandingan final Liga Champions pada Minggu 11 Juni 2023. Gol Rodri menjadi satu-satunya gol yang membawa Manchester City mengukir sejarah treble winner. Selain Rodri, striker Inter Milan Romelu Lukaku juga memiliki peran di balik kemenangan Manchester City. Pasalnya Lukaku jadi Biancherok Inter Milan gagal menyamakan ketutukan. Romelu Lukaku dimasukkan Zimono Inzaghi pada menit ke-57 untuk menggantikan Dzeko. Namun baru 15 menit berada di lapangan Lukaku langsung melakukan blunder. Saat itu Manchester City sudah unggul 1-0 melalui kaki Rodri. Dalam keadaan tertinggal, Lukaku justru mematahkan kesempatan emas Inter Milan untuk menyamakan kedudukan. Striker asal Belgia tersebut mematahkan sundulan Roberto Di Marco dengan tumitnya. Bak cosplay menjadi pemain bertahan Manchester City. Kaki Lukaku membelokkan bola yang seharusnya bisa menjadi gol di ruang terbuka. Terlebih saat itu Ederson tak berada di posisi yang bisa menggapai bola. Selain itu Lukaku sempat head-to-head dengan Ederson di menit-menit akhir pertandingan. Dengan posisi yang nyaman untuk mencetak gol, Lukaku justru membelokkan bola dan hanya berbuah tendangan sudut. Dua kesalahan tersebut membuat Lukaku hanya mendapatkan kredit 6,5 di Laga Final Liga Champions. Selain itu Lukaku juga menjadi bahan perbincangan warganet dunia. Hingga Minggu 11 Juni pagi sudah ada yang mencuitkan lebih dari 300 ribu nama Lukaku. Aksi Romelu Lukaku yang digagalkan, maksud kami yang gagalkan kesempatan emas timnya sendiri, mengingatkan kembali pada penampilannya di Final Liga Europe melawan Sevilla tahun 2020 silam. Mantan pemain Manchester United tersebut sempat menghalau tendangan Salto Carlos yang justru berbuah gol untuk Sevilla. Gol bunuh diri Lukaku juga yang mengantarkan Inter Milan kalah 2-3 dari Sevilla. Dengan begitu, kini wajah Italia tak bisa terselamatkan lagi. Tiga klub asal Italia sebenarnya sukses tembus partai final di tiga kompetisi yang berbeda musim ini. Di Liga Eropa, AS Roma menjadi wakil Italia yang berhasil tembus partai puncak. Sementara itu, Fiorentina secara tak terduga juga berhasil mengangkat derajat Italia dengan lolos ke final UEFA Conference League. Lalu Inter Milan yang tak terlalu diunggulkan justru bisa melaju hingga final Liga Champions musim ini. Setelah AS Roma dan Fiorentina gagal di final, Inter Milan kini juga menelan pil pahit yang sama. Namun Inter Milan berhak mendapatkan kredit baik musim ini, mereka sukses melenggang ke final setelah terakhir masuk final pada tahun 2010 silam. Pada tahun 2010 tersebut, Inter Milan sukses meraih gelar juara. Tapi sayang, pada tahun ini, tahun 2023, langkah Inter Milan untuk membawa pulang si kuping besar telah sirnah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!